Orde Baru itu adalah negara yang sangat korupsi-korupsi memori. Kita ini kan melakukan reformasi tahun 1908 kelas ucinya. Orde Baru itu adalah negara yang sangat korupsi-korupsi memori. Orde Baru itu negara paling korup. Nah, apa obatnya korupsi itu? Berbagai hasil studi di berbagai negara. Banyak yang kita lihat dari tampilan-tampilannya sehari-hari, maupun disertasi-disertasi yang menulis tentang itu mengatakan, kalau ingin menghapus korupsi, perbaikilah demokrasi. Banyak yang berbuku seperti itu. Tapi di Indonesia, disini ada masalahnya. Mengapa di Indonesia ini demokratisasi tidak maupun? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi. Sehingga pahal-pahal budak tukar, benda-benda asal diperbaiki, benda-benda politik dipongkar semua, budi fungsi-budi dicaput, dan seterusnya. Agar yang kratis. Maksudnya itu untuk beratas korupsi, karena korupsi itu, korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang, sekarang, korupsi itu jahat. Jahat lebih menyuas dan masif dibandingkan di negara-negara baru. Saya selalu contohkan ini, tidak apa-apa. Cuma, kalau mengorupsi ini, APBN, Pak Harko, sesuatu APBN, tidak bisa dibantah ke siapapun APBN. Sesudah itu, ada penentuan proyek. Kemudian itu, proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harko, semuanya. Korupsi itu terjadi pada proyek. Ini, gimana ini? Kelompoknya ini. Yang gimana tuh? Kelompoknya Siti. Yang ini kelompoknya Siti. Diman, diman, sehingga korporatisme itu tumbuh-sembur. Tapi saudara, sekarang ini, ini APBN. Ini uangnya belum ada, udah dikorupsi. Masih di sini. Masih uangnya belum ada, dan mau disusul, itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara, kalau korupsi APBN bisa, datang kabut APBN, pesempat, saya mau meminta proyek, mau duduk, mau menong kampus, UGF, sekian berapa? 5 triliun, bisa. Atau 500 triliun. Nanti aku talibnya bisa. Tapi bayar dulu, 7 persen. Uangnya belum ada, garanya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau duang dan duang, uangnya tersedia, bangun dikorupsi. Dan sekarang, jangan paham itu. Sudah liat, jika kita pulang, seminggu sekali, di Jakarta, di Tugja, bersama, di negara, tapi, langsung sekarang, sudah sering pergi, pakai pesawat, bisnis, benong kami, kadang-kadang, cari-cari pesawat, hanya untuk makan, di Tugja. Saya ingin makan, di Tugja, cari-cari, makan, siap, di Tugja. Sementara, bawa pesawat, bayu, tadi. Dulu, lain-lain yang tarang. Jadi, sekarang, semakin kuas. Dan itu, persoalan kita. Saya ingin, tanya apa? Mengapa? Zaman, orang-orang demar, untuk korupsinya sedikit, sudah di bilang besar. Sekarang besar, orang tenang-tenang saja. Gitu Tenang-tenang aja itu maksudnya apa? Kedakala ada cerita produksi Di waktu miliar 60 miliar Kita tidak akan jadi lagi Dulu jaman paham, kalau sudah ada dengar Ada produksi 10 miliar, sakit Sampai menjadi uang ketika ditansir 1,2 miliar Tapi harga jarang Bicara ratikan miliar produksi yang 4 Karena miliar 2 miliar Itu pun sudah dianggap parah Sekarang kita dianggap dulu 300 miliar Atau itu 600 miliar Banyak sekali Dan itu Sudah lah Terjadinya luas Pusat daerah Kanan diri Ini Dulu kan jadi selanjutnya K.A.X.U.C. Sekarang DPR Sudah pulang Bahkan DPR itu pernah ikut Sampai saat pulang tiga Penentuan jenis barat itu mengikut Menentukan Masyarakat masyarakat Tapi tidak boleh dipikir Materi Kalau dulu itu Apapun itu Masyarakat Masyarakat Itu Sekarang Masukkan ini Masukkan ini Masukkan Yaitu Banyak Demokrasi yang dulu diinginkan Agar kita Lebih maju Tetapi Sekarang kita Memokrasinya Tidak bisa Mengimbangi Sehingga Apa yang terjadi Indeks persepsi K.A.X.U.C. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen dan percaya Terima kasih